Intro Kembali lagi ke acara kita di Strabis TV Sahabat-sahabat Strabis TV Nah tadi kita udah dengar bagaimana sih Tewulan memulai usahanya dan bagaimana mengembangkannya Sadar-gak sadar beliau udah dengarkan manajemen lho Nah sekarang Kedepan teh, apa impianmu kedepan teh Terhadap tim-tim Cip Saya inginnya Sebenarnya mau gini Kalau usaha itu naik turun Kalau menurut bahasa orang naik turun Tapi saya ingin tetap Tim-tim Cip eksis apapun produknya Tim-tim Cip atau Tim-tim Food itu nanti Saya ingin eksis Dipanah saja Mendampingi para Pengusaha baru Maksudnya pemula Yang memang Maaf, bukan berarti saya membedakan Untuk UKM Mandiri Dengan UKM Pemula Yang memang saya dampingi Yang memang keluarnya dari Penyandang masalah Sosial ekonomi Gitu Nah Saya inginnya tim-tim Cip tetap ada Tetap menjadi contoh Tetap menjadi Tetap bisa Belajar sama-sama Untuk memulai usaha Sekalipun katakanlah di dunia ini Semuanya jadi pengusaha Tidak mungkin Allah Tidak menyediakan pembeli Gitu Jadi saya yakin Lalu Mengenai Kedepannya Saya ingin Ada tim-tim Cip itu Ada rumah belajarnya Yang memang khusus Mantenen Di usaha Jadi Mencetak Anak-anak Dari berbagai kalangan Tidak melihat Dari sisi Kekurangannya Tapi benar-benar Manfaat untuk lingkungan minimal Jadi Begitu Dua Kalau saya akan Tentang sama sahabat Bahwa Kekurangannya punya Visi Bagaimana sih Kekurangan put Yang berbuka Kekurangannya Kalau Bisa Terus Ada Kekurangannya Yang diterapak Kekurangannya Tidak adalah Dia bermasuk Di sekolah-sekolah Menteri sekolah Di kasih Dan bisa memperbaikan Masalah Nah Keterin gimana nih Pak Kalau mau Dibuatkan Kekurangannya Kedepan gimana Dukungan Kekurangannya Untuk Kekurangan Untuk Kekurangannya Jadi memang Untuk Kekurangan Atau Tintin Cip Ini memang Unik Jadi Misi sosialnya Itu Membedakan Dia Dengan Mitra-mitra Binaan Yang lain Terutama itu Juga Karena Melihat bahwa Secara visual Ini Produk Kemasan Ini Sangat Menurut saya Sangat Eye-catching Menjual Autentik Menarik Ini Jenis produk Yang sebetulnya Levelnya Sudah Bukan level UKM Lagi Sudah Bisa Sangat Bersaing Dari Sisi Tampilan Kemasan Juga Rasa Terus Tentu Saja Dan Kita Akan Terus Mengawal Tehwulan Untuk Mencapai Cita-citanya Sekolah Ada Menarik Sekolah Belajar Mungkin Sangat Memungkinkan Pasti Pertama Juga Bidah Betul Kalau Konsep Menurut saya Bagaimana Menunjukkan Mempat Terima kasih Pak Doni Sama-sama Kalau Lihat Story Dari Tehwulan Kelakatan Sekali Beliau Inspirasi Bagaimana Memberikan Manfaat Bukan Hanya Untuk Diri Sendiri Tapi Buat Orang Lain Itu Bahasanya Pak Doni Tadi Ada Sosial Dan Bisnis Saya Lihat Dua Tahun Atau Tiga Tahun Sudah Mendapatkan Binaan Dari PKBL Saya Lihat Manajemen PKBL PTLN Terasa Puas Dengan Perkembangan Dan Ada Rencana Untuk Membantu Mendampingin Tahun Untuk Kedepannya Tapi Kalau Saya Lihat Disinilah Sejatinya Seorang Entrepreneur Kalau Dia Memiliki Sebuah Dasar Nilai Yang Dia Pegang Dalam Bisnis Insya Allah Akan Banyak Pihak Yang Akan Membantu Tidak Cuman Manusia Tapi Allah Juga Bagaimana Beliau Lihat Bayam Liar Untuk Mencari Bayam Liar Susah Tapi Beliau Berkeyakinan Bahwa Allah Punya Lahan Yang Lain Alhamdulillah Inspirasi Untuk Dari Saudara Beliau Semoga Ini Bisa Bermanfaat Buat Kita Sejatinya Kalau Kita Sudah Memiliki Jadi Pebisnis Kita Memiliki Value Memiliki Nilai Yang Insya Allah Orang Lain Juga Akan Ketarik Untuk Membantu Kita Terima Kasih Terima 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh